Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang seluruh di channel saya berbosa-bosa Dan tetap tersenyum karena senyum menelap itu Menjubah agia Baik kali ini saya berkunjung ke situs makam Desa Kuncen Madiun Yang mana disini Sumare Yai Anom Sari Yang merupakan leluhur para kiai Di Jawa Timur Bisa dibilang seperti itu Ikuti perjalanan saya dan ikuti dokumentasi Seperti biasa Lama saya tidak mengucapkan kalimat ini Tetap dukung channel ini dengan like, komen, subscribe Dan share agar makin berkembang Salam Budaya Terima kasih telah menonton! KIAI ANOM BESARI Atau juga disebut sebagai KIAI ANOM BESARI Beliau adalah seorang waliullah KIAI MASUR Yang dimakamkan di pesarian Kuncen Caruban Madiun KIAI ANOM BESARI KIAI ANOM BESARI Adalah orang tua Atau ayah kandung Dari salah satu kiai besar Yang mendirikan pondok pesantren Gebang Tinatar Tegal Sari Jetris Ponorogo KIAI ANOM BESARI Yakni Kiai Ageng Mohamad Besari Di masa hidupnya Kiai Anom Besari Atau Kiai Ageng Anom Besari Juga dikenal dengan sebutan Radenerdokusumo Atau Kiai Ageng Gerabahan Disebut dengan nama Kiai Ageng Gerabahan Karena Konon Beliau sering menyamar Sebagai penjual gerabah Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari Untuk melakukan kewajiban Sebagai salah satu waliullah Penyebar agama Islam Kiai Anom Besari Konon adalah keturunan ke-14 Dari pendiri kerajaan Majapahit Radenwijaya Atau Prabu Kertarajasa Jayawardana Jika diurutkan Prabu Kertarajasa Jayawardana Berputra Diyah Tribuana Tunggui Jaya Tunggadewi Atau Tribuana Tunggadewi Tribuana Tunggadewi Berputra Bri Pajang Bri Pajang Kemudian berputra Prabu Wikrama Wardana Prabu Wikrama Wardana Kemudian Berputra Sang Sinagara Sang Sinagara Kemudian Berputra Berikerta Bumi Atau kadang juga disebut Prabu Brawijaya ke-5 Berikerta Bumi Berputra Raden Patah Raden Patah Berputra Sultan Trenggono Sultan Trenggono Berputra Susuhunan Prawoto Atau Raden Bagus Mu'min Susuhunan Prawoto Kemudian Berputra Panemban Wirasmoro Panemban Wirasmoro Berputra Pangeran Demang I Yang kemudian Menjabat Atau diangkat Menjadi Adi Pati Dikadiri Pangeran Demang I Berputra Pangeran Demang II Pangeran Demang II Kemudian Berputra Raden Gajah Atau yang kita kenal Sebagai Kiai Ageng Abdul Mursad Atau Kiai Ageng Abdul Mursad Nah Kiai Ageng Abdul Mursad Inilah Yang kemudian Berputra Raden Dokusumo Atau yang Untuk selanjutnya Kita kenal Sebagai sosok Kiai Ageng Anom Besari Oke setelur Ini kunjungan kita Siarah kita Kemakam Kiai Anom Besari Sekali lagi Merupakan Leluhur Dari Kiai Ageng Dari Jawa Timur Raca Hampir Kebanyakan Keterunan Dari beliau Afatakan Untuk beliau Semoga Segara amal Kebaikan beliau Diterima oleh Allah SWT Dan juga Lumeber Kepada kita Semuanya Matur-luman Semoga Ini menambah Pengetahuan kita Semuanya Menambah Hawasan kita Semuanya Dan tentu saja Semoga bermanfaat Terima kasih Sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Budaya